Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan kita saksikan hal-hal menarik yang akan kita dapatkan di dalam event ini dalam kunjungan yang sangat-sangat bersejarah tidak hanya Hizmah Sultan tapi juga ada Raja Istri dan juga Pangeran Muda dan kita bisa melihat sambutan yang luar biasa dari kerajaan Arab Saudi kepada rombongan daripada kerajaan negara berdaulah salam ini kita sama-sama akan menyaksikan seperti apa hal-hal menarik lainnya ikutin sampai selesai ini adalah museum yang luar biasa sekali setelah mana di Madinah Al-Munawarah di Masjid Nabawi di Raudah bersama keluarga melakukan sholat dan juga berdoa di Madinah Al-Munawarah ini terdapat museum yang menjadi miniatur daripada kota Nabi ini yang luar biasa berangkat melawat tempat-tempat galeri yang mengopalkan visual maklumat dan pembelajaran jadi sangat modern ya untuk museumnya bisa kita saksikan tampilan-tampilan di layar besar dan juga penuh dengan lampu-lampu yang mana ini dideditasikan atau ditujukan untuk perjalanan kehidupan Rasulullah SAW melalui akhlak dan ajaran baginda yang mulia ini adalah ajaran-ajaran yang luar biasa ya yang ada di visual ataupun miniatur daripada memuparkan sejarah dunia Islam monumen dan juga artefak yang ada di Madinah khususnya ketika Nabi setelah berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah kita bisa melihat ya ini adalah perkampungan yang dulunya kaum muhajirin dan juga ansal bertemu dan saling hormat-menghormati saling menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW menunjukkan sumbangan umat Islam kepada ketemadunan manusia iaitu budaya, adat-istiadat, menggunakan teknologi dan kaedah terkini dalam mempromosikan ajaran Islam yang murni dan rahmatanil alami Keberangkatan tiba ke bawah dunia yang mahamulia dijunjung oleh Dr. Nasir Al-Zahrani Secretary of the Board of Directors of International Exhibitions and Museums of the Biography of the Prophet and Islamic Civilization Semasa di muzium ini, ke bawah dunia mahamulia berangkat melawat galeri yang memaparkan visual maklumat dan pembelajaran seperti mengenai ketuhanan dan asirah an-nabawiyah perjalanan Nabi The International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization yang terletak bersebelahan dengan Masjid Al-Nabawi merupakan muzium yang antara lainnya didedikasikan bagi perjalanan kehidupan Rasulullah SAW melalui akhlak dan ajaran baginda yang mulia memaparkan sejarah dunia Islam, monumen dan artifak menunjukkan kesan serta sumpangan umat Islam kepada ketemadunan manusia dengan menggunakan teknologi dan kaedah terkini dalam mempromosikan ajaran Islam yang murni Muzium ini juga mengujudkan wadah berbentuk indotainment untuk mengekalkan nilai murni, nilai agama, identiti nasional dan perpaduan masyarakat Ini adalah monumen yang ada di muzium Madi yang berada di kompleks Masjid Nabawi Ismail Sultan Brunei dan ahli kerabat diraja ini juga disambut sangat luar biasa dari kerajaan Arab Saudi tentu akan kita juga saksikan seperti apa pertemuan yang sangat menarik dengan MBS Muhammad bin Salman sebagai Putra Mahkoda dan juga penerus dari legasi dari King Salman di Arab Saudi ini adalah momen yang sangat luar biasa pertemuan yang bersih jala di antara kedua kerajaan besar sangat-sangat dihormati dan dihargai oleh kerajaan Saudi pada Ismail Sultan Brunei dan juga kita akan menyaksikan di video-video lainnya yang akan kita lihat seperti apa ketika perjalanan dari Madinah ke Makkah dalam Karomah menggunakan tren yang super-super cepat Harumain Speed Train jadi itu yang akan kita saksikan nanti dan kita juga saksikan seperti apa sambutan luar biasa dari Putra Mahkoda Muhammad bin Salman dan juga melakukan tawaf wadah ya ziarah wadah ini adalah ziarah wadah yaitu kunjungan perpisahan kepada di Raudah di Makam Nabi sebelum nanti akan kita saksikan seperti apa berangkatnya nanti ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umur berdoa dan juga memenjatkan puji-pujian dan tentunya kita bisa melihat selain Ismail Sultan Brunei hingga Isma Justi Raja Istri dan juga pengiran muda Agung Matin Pertuan Pemalik dan juga dikerabuti Raja lainnya sangat-sangat menikmati perjalanan ini jadi tentunya ikuti terus sampai nanti kita bertemu lagi di video lainnya bagi yang ingin berdoa ikut terkabulkan doanya silahkan di sini tolong komentar jangan lupa di like, subscribe, dan share keseluruhannya supaya mengatakan negara-negara ini yang penuh dengan artis jadat yang dijaga sampai hari sampai bertemu lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati